Namanya juga anak Sultan, terungkap SPP Rafatar, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina gelontorkan ratusan juta setiap bulan. Terlahir sebagai anak Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, yang dikenal tajir melintir membuat kehidupan Rafatar bergelimang harta sejak lahir. Seperti yang diketahui, Rafi Ahmad adalah artis terkenal yang memiliki bayaran selangit untuk sekali tampil. Sementara Nagita Slavina adalah pembisnis ulung yang memiliki sederet usaha. Tak heran, Rafatar sudah digujur kemewahan sejak lahir. Termasuk soal urusan pendidikan kekaryaan segini. Kabarnya, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina menghabiskan ratusan juta untuk membiayai sekolah Rafatar. Hal itu lantaran Rafatar diketahui menempuk pendidikan di sekolah elit. Melansir dari grid.id, sekolah Rafatar sendiri diketahui baru-baru ini dari sebuah video yang diunggah anggun Instagram fanpage video Lady Gigi pada kamis kemarin. Dalam unggahan itu terlihat detik-detik saat Rafatar dicemput di sekolahnya. Video itu sendiri diambil dari dalam mobil Rafi Ahmad. Terlihat Rafatar bergegas menuruni anak tangga begitu mobil tersebut berhenti di depan pintu sekolahnya. Ia pun langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Rafatar sendiri tampak mengenakan seragam sekolahnya. Lambang Aceh Jakarta terpampang nyata di jaget bermarna nafi itu. Mengenakan masker putih, Rafatar tampak mengendong tas sekolahnya dan menenteng tas sekal. Bekal makannya. Sontak penampilan Rafatar pun menuai pujian dari netizen. Cakep banget pake sweater gitu. Tulis at akun di Sintia. Bisa jadi video-video nanti. Tulis at akun. Hinda Prima Dhani. Ganteng maksimal itu mah. Tulis akun yang lainnya. Melansir dari grid.id. Biaya sekolah Rafatar di ACS Jakarta sendiri rupanya mencapai ratusan juta rupiah. ACS Jakarta adalah internasional peklawate world school and kombrik esenresni yang menawarkan pendidikan berstandar dunia untuk anak-anak dari usia 3 sampai 18 tahun. Melansir oleh jakarta.sch.id. Uang pangkal yang harus dibayarkan saat ingin bersekolah di ACS Jakarta untuk kelas 1 sampai dengan 6 adalah 190 juta rupiah. Biaya pendaftarannya dibanderol 4,5 juta rupiah. Dan biaya tes masuk permata pelajarannya adalah 500 ribu rupiah. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe ya. sub indo by broth3rmax